Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Wacana dua poros seperti apa? Mas ini terkait bergabungnya Mas Kesan, ini kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan, nggak ada di PDT. Karena mengingat adanya aturan ADRT, ini kan bisa dijelaskan dengan ADRT itu juga... Tanggapan sudah banyak, ya. Parti mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui rakernas ini. Ada satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si mawar yang bandel. Nah, itu menyebutkan adanya restau 2 megawatt yang sempat marah. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kesan itu berlaku kepada PSO. Dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar. Pertemuan itu tidak ada. Mungkin yang dimaksudkan tim awar. Mas, tapi benar dari media sosial, para perkayu masuknya Mas Kesan. Ya, oke, cukup ya. Pak, ada yang menyamakan juga nih Pak Mas Kesan dan Pak Jokowi didapatkannya. Nah, itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Meka juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat. Rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat. Gemblengan Ibu Mekawati Sekanoputri dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario. Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berdani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan. Dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranawo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.